Oke Nanti kalau ada yang mau masih ditanya Coba ditanya lagi ya Sekarang gue coba Lanjut ke assignment 1 deh Oke Jadi ini ngomongin tentang Bizantin General's problem Ini ceritanya di soal ini Kita mau Ngesimulasiin Bizantin Jadi nanti Ceritanya bakal ada note Atau General Atau general Tiap-tiap ini itu general ya Nah salah satu dari mereka ada yang supreme Jadi kayak ada Commandantnya gitu Nah Lanjut Oke Ada supreme Dia yang Apa namanya Dia ngasih comment Dan tiap-tiap general Dia bisa jadi trader Bahkan supreme juga Jadi bisa aja dia ngasih comment yang salah Gitu Terus tiap-tiap message ini Diasumsikan ya Jadi kayak kita gak perlu mikirin Ini message-nya bakal ditemper Atau bakal Apa namanya Gak nyampe gitu Pokoknya diasumsikan message-nya Nyampe Terus Dia tau pengirimnya siapa Pengirim message-nya Terus Ini The absence of a message Can be detected Ini Ini kayaknya gak masuk sebenernya deh Gak dihitung Karena Kalau gak salah Nanti ngirim semua Cuman kayak beda-beda Karena trader Ngirim semua Dan pasti delivered Jadi Ini abaikan dulu aja kali Mungkin ini salah waktu itu Terus Their votes Are either Attack or retreat Jadi ini 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 gak bisa kayak Enggak gitu ya Jadi Apa namanya Kalau ketika Ketika dia ngevote Itu pasti dia ngevote Entah itu attack Atau retreat Jadi dia gak ada kayak pilihan Gue gak mau ngevote Itu gak ada Terus Nah General Yang traitor Traitorus Dia Ngesend attack-nya Randomized pattern Ini maksudnya Traitorus itu ini ya Dua ini Jadi bukan kayak Dia Atau Dia Kalau Supreme Generalnya Enggak traitor Maka Dia Ngirim komennya Sesuai dengan yang Disuruh Kayak misal tadi Masalah Ini kan Dia kan ngirim komen kan Jadi ini Yang Apa namanya Ini nanti kalian yang nentuin Kayak ini user input Mau attack Atau retreat Kalau emang Supreme Generalnya Enggak Bukan traitor Maka Dia harus Ngirim itu Oke Terus yang terakhir Ini ketika Udah terjadi Kesepakatan ya Kalau mereka udah sepakat Traitorus general Dia gak attack Dan gak Retreat Tapi bisa diasumsikan Kalau mereka Retreat Karena Apa namanya Intinya mereka tuh Gak masuk konsensus Kayak Walaupun ada konsensus Tapi Mereka tuh Bukan bagian dari Konsensusnya Maksudnya Maka itu dibilang Disini dia bukan Attack atau retreat Oke Atau bisa dibilang juga Dia gak attack Dia gak bantu Kalau mereka attack Dia gak akan Bantu attack Nah Di tugas ini Kalian bahkan bahas Oral message Simple sih Ini gak perlu Kayak ngomongin Mikirin tentang Bitcoin Sampai Sampai ke Apa Sampai jadi Bitcoin Gitu Enggak Ini ada Contohnya Ini ceritanya Kita punya Empat note ya Dan kalau di Disini kan dia Cuma tiga note ya Kalau disini Ceritanya punya empat Punya empat Ini Ceritanya ada Three Nol Noda nol Itu Pasti Supreme Untuk Ditugas ini ya Ini pasti Supreme Ini attacknya Ini ordernya Satu semua Satu Artinya attack Ini maksudnya Dia ngirim ke General General yang lain Dia ngirim Attack 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 Tapi ada Satu Traitor Misal Itu General yang Ketiga Nah Sesuai yang tadi Yang namanya Traitor itu Bebas Dia mau Ngesend Tulisannya Dia bisa Ngirim Ini salah tulisannya Ini maksudnya Attack Atau Retreat Maksudnya Unordained Ini gak ada tulisan Attack Send a comment In a random Mass pattern Jadi Dia Either Attack Atau Retreat Nah disini Dia ternyata Dapat Retreat Semua Disini dia masih Konsensus Karena Apa namanya Dia masih berhasil Ini ya Karena Traitornya cuma satu Terus kayak Apa namanya Kalau Dilihat disini Yang node 1 itu Dia dapet Satu attack Dan satu attack Dua attack Maksudnya Jadi dia dapet Dua attack Dan satu Retreat Maka di node 1 Bakal attack Nah Kalau dilihat di node 2 Node 2 itu bakal Dapat Satu attack Satu attack Dan satu attack Eh satu Retreat Jadi dia tetap Bakal attack Jadi yang disini Yang bakal attack Adalah 0 1 Dan 2 Nah Misal sekarang Yang general Supreme general Ini ada Traitor Oh Ini satu Ini salah Ini Ini satu Harusnya Disini bener Enggak Disini bener Ini Dia masih attack Ya Attack The result Discuss was successful Because all loyal commanders Reach the same Consensus To attack The city Jadi Ini satu Maksudnya Ini salah Ketika dia Jadi trader Trader itu Bebas Mau ngirim Attack Atau retreat Tapi dia harus ngirim Jadi misalnya disini Attack Retreat Attack Maka disini Node 1 Itu bakal Ngerima Satu Ngerima attack Retreat Dan attack Ini attack Jadi attack Retreat Attack Nah Jadi dia bakal attack Nih Terus node 2 Dia bakal ngerima Retreat Attack Attack Ini attack Terus dia bakal attack Jadi akhirnya Tiga-tiganya bakal attack Gitu pun node 3 Tiga juga attack Ini masih Masih konsensus nih Terus ada kasus ketiga Dimana Ada dua trader Ini random ya 1-1-0 Jadi Di sini Kalau kita lihat Node 1 itu Dapat attack Retreat Retreat Oke Satu retreat Terus node 2 Node 2 Oh iya Kalau ada Yang hitam gini Ini dia gak ikut Nge-vote Gak ikut Attack city Jadi misal Yang lain pada attack Yang node hitam ini Itu gak perlu dipikirin lah Kayak mereka attack Atau retreat Itu gak perlu dipikirin Jadi ketika Lihat disini Yang dilihat Yang putih-putih aja Nah Ini attack Terus ini retreat Ini retreat Oke node 1 retreat Terus kita langsung Lihat node 3 Node 3 dia dapat Attack Attack retreat Jadi node 1-nya retreat Tapi node 3-nya attack Ini masalah Jadi ini yang bikin Mereka kalah Yang sebagian attack Sebagian retreat Jadi Gak dapat konsensus Nah Tugasnya Ini harusnya Sudah ada di scale Bersamaan dengan Dokumen ini Ada logging Oh iya Terus ada Skeleton code Skeleton code itu Code yang Dikasih Ini maksudnya kode Isinya ya Ini isinya kode Terus ada test cases Pastiin kalau Test casesnya itu jalan semua Nah Important notes Pastiin kalau yang Kalian perlu kerja ini Itu cuma Simulate Simulate OM Algorithmnya pakai Skeleton code Atau pakai template Terus juga gak perlu Di improve Soalnya Kita punya test cases Jadi Kalau di improve Nanti bisa-bisa Dia salah test casesnya gitu Kan gak Gak lucu Kalau Di improve Malah bikin nilainya turun Oh iya Untuk Mudahin Kita Ngitung test cases Tolong pakai Getrendemore Sekalian Gue Kalau Entah Gue tunjukin kodenya Sekalian VS code Gue kelihatan gak ya Belum Lo belum share skinnya Selayar Baru Browson Ganti-ganti Oh iya Nanti Ntar Gue pastiin dulu Gue gak Ngerim Menunjukin Kode Solusi Ganti 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 Oke 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 Nah Saya kelihatan Nah Siti Note Tadi apa Getrendemorder ya Oh iya Jadi nanti ada dua file Yang harus dikerjain Ada Siti Sama Note Siti itu Merrepresentasikan Apa namanya Konsensus Jadi Kalau udah Konsensus Maka mereka Bakal ngirim ke Siti Gitu ceritanya Ngirim Message attack Atau retreat Gitu Nah Nanti si Siti itu Ini Siti bakal nerima ya Nerima attack Atau retreatnya Terus Dia bakal Disini juga ada komen sih Kayak Kita bantu Jelasin Ini Kodenya ngapain sih Siti tuh Siti tanya Dia nerima message Dari tiap Tiap general Terus Dia ngeretan Conclusion Terus Ini juga Harusnya bisa kelihatan Dari testnya ya Jadi kayak Ketika terjadi Apa namanya Ini kan disini bilang Heterogeneous actions Is considered as a Failed consensus Jadi Heterogeneous Heterogeneous Actions Itu maksudnya Kalau ada action yang Sifatnya Kebagi Yang Attack si B Retreat Itu dia Failed Kalau disini Mungkin kelihatan Di Failed ya Failed Ini ada di paling bawah Ternyata Jadi Disini Ketika dia Attack Tapi ternyata malah Failed gitu Consensus dari Siti Kita perlu diperhatiin Note Note itu isinya General sama Supreme ya Ada general Dan ada yang Supreme Contohnya beda Behaviornya Startnya beda Sending Procedurenya beda Conclude Actionnya Jadi tiap-tiap general Dia bakal Bakal apa namanya Ini KGDN Tiap-tiap general Dia bakal Nge-listen Karena Ini gak kelihatan Ini Juga gak kelihatan lagi Disini Ada Supreme ya Tiap-tiap general Kalian pasti harus Nunggu Supreme Generalnya Ngirim dulu kan Perlu ada listen Terus ada Oh iya Ini tadi Attack or retreat Jadi Buat nge-random Tolong pake ini Jadi Soalnya test case-nya Nge-mock Nge-mock Fungsi ini Kalo gak salah Kalo gak salah Fungsi ini di-mock Jadi Buat Mastiin kalo randomnya Gak random Di dalam test case Ketika testing Pake ini Dia tinggal Kalo mau ngambil Random order Maka panggil fungsi ini aja Gak perlu pusing-pusing Yang lain Dan tiap-tiap general Dia bisa conclude Supreme juga Supreme juga bisa conclude Pastinya dia Bikin conclusion Dari receive order Jadi Dari order-order ini Apa namanya Apa sih namanya Kita harus ngapain sih Nah definisi harus ngapain itu Itu sebenernya Simple aja sih Misal Kita punya Misal kita punya Order attack Retreat Maka kita asumsikan Ini attack ya Ini attack Jadi kayak ngambil Paling banyak aja gitu Nah Kalo sama Kalo sama gimana Lupa deh Kalo sama Oh gak Disini kalo gak salah ada deh Kalo sama Bentar Kalo disini Enggak Ini karena tiga Cek test case aja Bentar Bentar Pokoknya kalo Kalo sama Kalo gak salah Attack Kalo gak salah Oh iya Bener Kalau sama Itu Seimbang antara Attack sama Retreat Ya Bentar Bentar Ada gak sih disini Gue lupa banget Di contohnya Gak ada Gak ada Kalo tersarik Samen aja Di contoh Tadi gak ada Yang seimbang Tadi Karena ganjil Oh iya 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 sih Sebenernya gara-gara Empat sih Empat Sebenernya kan ganjil Yang supreme Ini Atau gak perlu Pikirin ya Sebenernya kalo Sekarang Asumsi aja Kayak Attack Gitu Kalo gak salah Ada deh Tapi dimana Lupa gue Kayak ada Asumsi gitu Atau di papernya Disini apa Iya Iya Gak ada disini Gak ada Langsung-langsung Saya ajar Tambahin Disini Atau yang nomor Nomor 5 tuh Ganti tuh Jadi Apa itu Kalo misalnya dia Seimbang Attack Atau retreat Maka attack ya Iya Attack aja Kalo seimbang Sebenernya gue gak yakin Ada seimbang sih Ini bisa diganti Gak jumlah Jumlah Notenya Jumlah Notenralnya Enggak Oh iya Notenya Kursus 4 ya Ini bener-bener Cuma 4 bisanya Notenya Jadi gak perlu Pikirin kayak Notenya ada 10 atau 100 Notenya cuma bisa 4 Nah Oh iya Sekalian deh Cara jalaninnya Kita bisa langsung Python Main.py Ada disini Ada Dia punya parameter G G itu Generals L itu Loyal Dan P itu Traders Jadi misal disini Loyal 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 Cukup 4 aja ya Terus Oh To ordernya Attack Misal attack Duh Bisa jalan Oh iya Bisa sih Disini ada Lock ya Jadi bisa dilihat Locknya Jangan Cuma dia Nyangkut Karena kan Ada return Return Tanda Tanda kosong Iya Disini emang Karena belum Masih skeleton Jadi yang di return Juga Gak jelas Harus Diselesaikan Kalau unit test Mungkin gini doang Unit test Terus Test Public Nah disini Bisa kelihatan Ada Yang Failure Ada 19 Totalnya Ada 19 Test Oh iya Disini kan Namanya Public test Ada yang Hayden Juga Jadi Nanti skornya Bakal kebagi 2 Kalau gak saya Disini bilang Skornya tuh 50-50 Yang public 50 Yang Hayden 50 Hayden Ya Gak ada disini Gitu Disini ada Example Ada Example Ini Example Sesuai Sama Yang Disoal Eh Iya gak ya Disoal Atau yang dimana Sesuai Yang disoal Cek Kalau gak salah Sesuai Emang disoal Disini bisa Dilihat Oh enggak Ini sesuai Sama yang Di Test case Jadi Untuk Yang Ini Test case Yang bawah Ini Ini ada 4 Test case Ini Test case Ngomongin Tentang Ngejalanin Satu system full Kalau yang dibawah tuh kan Cuma unit test doang Ini Kayak cuma Satu komponen Di test Komponen di test Ini kalau ini Dia ngetest Semuanya Nah ini misal dia Execution dia Menerima false False tuh maksudnya Dia bukan trader Terus ada trader Di tengah-tengahnya Terus ini trader Dan dia retreat Ini bisa dilihat Kayak contoh Lognya gimana Di sini Tadi yang Trader siapa Trader itu kan Dia Note 1 Ini supreme Note 1 2 3 Note 1 itu Kita lihat di General 1 Dia trader Jadi ketika dia Conclude actionnya Dia Dia trader Jadi dia Enggak perlu Enggak conclude Apapun Terus General 2 Dia Dia beda disini Ketika dia conclude Maka kelihatan Di actionnya Retreat Nah ini dampaknya Apa Yang ketika 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 kita Konsensus Maka Dia ngirim ke city Nah Disini kelihatan Kalau General 1 Itu gak ngirim Jadi cuma Supreme General 2 Sama 3 Yang mana mereka Ngirim retreat General konsensusnya Adalah retreat Gitu sih Satunya Tugusatunya simple kok Gak pernah mikirin Kayak gimana Nge-improve Agonya Cuma perlu Simulasiin Loggingnya Loggingnya Gak perlu Muluk-muluk juga Bapak maksudnya Kayak gak perlu Sama banget Tapi kalau Mau pake logging Bisa Boleh Bagus Itu Lu pake logging Gak sekarang nih Yang ini Contoh ini Ada info Terus format gitu kan Ini lu pake logging Yang python Atau manual Oh iya Ini logging Python Kayak disini Contohnya nih Ini output yang Barusan yang Gue jalanin tadi Ini loggingnya Cuma segini Kayak Baru Sebagian dari City City kan ada Nah ini dia Baru nyampe sini Terus yang Listeningnya belum Terus Nerima dari Tiap-tiap general blog Terus Conclude Actionnya belum Kayak baru segini Emang harus Dilanjutin Tapi ini kayak Apa Oh itu kan Lu tadi Ngejalanin udah ada Lognya Bakti Di template Udah ada Loggingnya kan Hmm Udah Di template Oh iya udah Bakti mahasiswa Pake logging Yang ini aja Gak usah Gak usah Nampai print-print Oh iya Bagusnya emang Gitu sih Jadi ini tinggal Manggil Disini Contohnya di note ini Ada self-deadlogger Itu tinggal pake aja Mau debug Atau Info Defaultnya Debug itu Gak bisa Karena Diset sebagai info Bisa diubah disini Mau diubah langsung disini Juga gak masalah Misalnya Mau debug Tinggal dibaca Debug Di bagian sini Debugnya Karena ini info Jadi dia gak Apa Gak 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 nerima debug ya Jadi yang keliatan cuma info Sebagai note Ntar kalau bingung Ini kenapa debugnya gak muncul Karena dia info Bisa dilihat disini sih Ini misal Debug Coba kita jalanin lagi Nah Kayak dia cuma nambah satu Ternyata Nambah satu message doang Ngasih tau portnya Oh udah habis waktunya Ternyata Oke Kalau ada pertanyaan Udah habis waktunya Langsung ke discord Ternyata Oh iya Kalau ada yang mau tanya Langsung ke discord aja kali ya Ini yang Bikin trade aja Udah Ke trade post maksudnya Atau ngetik di general Juga gak masalah sih Ini general buat semuanya Oke Gitu Silahkan Rick di akhir Oh iya Makasih banyak Udah nyamatin waktunya Sorry kelebihan Tiga menit Oke Ini gue tutup deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Sia Makasih gak Selamat siang semuanya